Sementara itu, anggota sub di tiga unit Ranmore di Treskrimumpel, Dekasel, berikut tiga orang komplotan begal taksi online. Seorang pelaku yang merupakan eksekutor begal taksi online tersebut terpaksa dilupukan dengan tembakan karena melawan saat dilakukan penangkapan. Inilah tiga anggota komplotan begal taksi online yang diringkus jajaran sub di tiga unit Ranmore di Treskrimumpel, Dekasel. Seorang di antaranya Nanang Arifin alias Arif terpaksa dilumpukan dengan tembakan di kaki kanannya. Sedangkan dua pelaku lainnya yakni Nanang Sukohadi dan Waldi. Di Treskrimumpel, Dekasel, Kombes Pol Sofian Hidayat Senin kemarin mengatakan penangkapan pelaku utama begal taksi online dilakukan pihaknya bersama unit TK Polres Banjar di Komplek Palem Asri Banjar Baru Sabtu lalu. Sedangkan sebelumnya polisi terlebih dulu meringkus dua pelaku lainnya yakni Nanang Sukohadi dan Waldi yang diduga sebagai perantara penjualan mobil taksi online kepada seorang penadah di Kapuas, Kalimantan Tengah. Dua orang ini diringkus di Kabupaten Batola, Kamis Dinihari. Tugas yang kami laksanakan mendapat apresiasi dari masyarakat. Memang kehadiran dan tugas kami membantu masyarakat. Manakala masyarakat terjadi musibah, segera lapor ke kantor polsi yang terdekat. Segera hubungi, insya Allah kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mungkin himbawan, himbawannya tentu hati-hati dalam perjalanan, tentunya berdoa dulu lah. Kasus pembegalan dialami korban Dwi Kartu Yugo pada Sabtu 29 Desember 2018 lalu. Saat itu pelaku menemui korban di tempat mangkalnya di kawasan Sungai Tabuk memesan secara offline untuk diantar ke Martapura Kabupaten Banjar. Kita antar ke Martapura alasannya mau pulang ke rumah dan ada acara disitu yang mau ketemu dengan istrinya. Oh jadi gak pakai aplikasi kemana? Gak aplikasi. Waktu kejadian gimana? Kejadiannya persisnya di mana? Kejadiannya persisnya di Tanjolandung. Kemarin waktu hari Sabtu itu kita ada batal karena kita kemalaman waktu itu. Kalau ancaman gak ada sih, cuman dia langsung aksi aja dia dengan mencekikan kunci pas gitu. Ke leher ya? Ke leher, ke arah leher. Habis itu? Habis itu saya berontak. Berontak dan bisa melewaskan. Selain meringkus ketiga pelaku, polisi juga berhasil mengamankan mobil sedan milik korban yang kini dijadikan barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Danny N. Yunus, Ainyus melaporkan.